Saudara anggota kepolisian mencoret dinding kantor dan kendaraan dinas milik Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mengidap gangungan jiwa, menulis dengan tulisan sarang korupsi dan sarang pungli. Mapores Luwu, Sulawesi Selatan dipenuhi dengan coretan sarang korupsi dan sarang pungli. Selain gedung, aksi vandalisme juga menyasar mobil patroli polisi. Pelaku diketahui adalah anggota polisi berpangkat Aibda, yang merupakan polisi aktif dan pernah menjabat Kanitipikor, Polres Luwu. Pelaku yang juga anggota polisi diduga mengalami gangguan jiwa dan pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Kanitipikor pernah sakit, dia sakit, sempat dirawat di rumah sakit dokter jiwa. Jadi itu diagnosa psikopat akun, gangguan kejiwaan. Ini kampul lagi, akhir-akhir ini. Polisi masih melidiki kasus ini. Sementara anggota polisi yang diduga pelaku vandalisme, kini dibawa ke rumah sakit di Makassar untuk menjalani perawatan. Amran Amir, Kompas TV Luwu, Sulawesi Selatan.